Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sebagai mana diketahui, Thailand diyakini bakal menjadi lawan paling tangguh, sekaligus bisa menjadi batu sandungan bagi tim berah putih. Terlebih kemenangan telak 6-0 atas Myanmar membuktikan bahwa Thailand masih memiliki sejumlah pemain yang bisa menjadi ancaman di Piala AFF 2022. Melaksan dari Toto 24-7, pertandingan persahabatan kontra Myanmar menunjukkan bahwa eksperimen pelatih Alexander Polking berhasil diterapkan dengan baik. Mado Polking sendiri secara terang-terang membocorkan taktik yang ia gunakan dan bisa menjadi bahan analisa bagi Sintayong. Kami memulai pertandingan ini dengan dua striker. Biasanya, kami akan memainkan cara tim Songkrasin sebagai nomor 10 di belakang striker. Tetapi kombinasi Adisa Kreison dan Terasel Dangda tampil sangat baik. Ungkap Mado Polking Selain itu, Mado Polking juga turut membagikan keputusannya dalam memberikan kesempatan bagi pembaiknya untuk berbaik di posisi terbaiknya jelang persaingan bersama dengan tim Das Indonesia di Piala AFF. Tentu hal tersebut akan menguntungkan skot Karuda jika Sintayong mampu menemukan kelembahan pasukan Mado Polking. Danetan Wunderki Tim Das Indonesia yang paling mentereng di Piala AFF. Yang pertama, Kurniawan Dwi Yulianto, Piala AFF 1996. Meski masih bernama Piala Tiger, Kurniawan Dwi Yulianto menjadi sorotan dari skot Karuda di ajang tersebut. Dimana kala itu, tim Das Indonesia masih diasuh oleh coach Danur Windo. Ia kepincun dengan Kurniawan Dwi Yulianto setelah tergabung dalam program Platas Jangka Panjang Pribevera di Italia. Meski masih berusia 20 tahun, saat itu striker dengan jelukan si kurus tersebut merasa menjadi top scorer dengan mencetak 4 buah gol. Yang kedua, Bambang Pambunggas, Piala AFF 2000. Kala itu, Bambang Pambunggas dibanggil ke Tim Das Indonesia setelah berasa menjadi top scorer Liga Indonesia musim 1999-2000 bersama dengan Persija Jakarta dengan koleksi 24 gol. Hanya saja, di Piala AFF 2000 masih belum menjadi pilihan utama. Ia masih kalah bersaing dengan seniornya seperti Kurniawan Dwi Yulianto dan Gendu Doni. Bebe baru menjadi starter saat Piala AFF 2002. Dimana ia sukses menjadi top scorer dengan torehan 8 gol sekaligus membawa Karuda menjadi runner-up. Yang ketiga, Wittal Sulaiman, Piala AFF 2020. Di Piala AFF 2020 yang digelar pada Desember 2021 lalu, ada sosok Wittal Sulaiman yang mencuri perhatian. Di usia yang kala itu masih 20 tahun, Wittal Sulaiman mencatatkan 158 operan sukses dengan akurasi mencapai 73 persen. Hal ini membuatnya menjadi diculuki Raja AFF 2020 dengan sumbangan 5 asis. Jelang Piala AFF 2022 Ketum PSSI memberikan fasilitas tambahan untuk tim DAS Indonesia. Tim DAS Indonesia yang tengah menjalani pemusat latihan di Bali mendapatkan kamar baik dari Ketum PSSI Mohamad Iriawan. Sebagaimana diketahui, usia menjalani TSE di Bali, Skot Karuda, dijadwalkan melanjutkan pemusat latihan di Jakarta. Dilansi dari unggahan akun Instagram pribadinya Iwan Bule menggabarkan bahwa PSSI sudah membeli bus baru untuk kebutuhan tim DAS Indonesia dan mulai bisa dikundangkan di Jakarta mendatang. Sotek kamar tersebut disambut dengan bahagia seluruh punggawai Karuda. Sebab bus merupakan fasilitas penting untuk menunjang dan mempermudah transportasi tim Berah Putih. Bus tim DAS Indonesia sendiri nantinya akan menggunakan merek Mercedes-Benz, di mana terdapat 64 kursi dengan format 22 yang bisa menampung semua pemain pelatih dan official squad Karuda. Sebelumnya, tim DAS Indonesia pernah mendapatkan pinjaman bus untuk kegiatan operasional pada 2018. Ketika itu pinjaman datang dari super scorer yang bekerja sama dengan PSSI. Namun kerja sama keduanya akhirnya tak berlanjut. Bus yang telah dibranding dengan corek khas tim DAS Indonesia kini tidak lagi digunakan. Adapun di piala AFF 2022 ini, tim DAS Indonesia akan menjalani dua laga kandang di Jakarta. Stadion Gorabung Karno direncanakan akan menggelar perhelatan turnamen antar negara ASEAN ini. Dua laga kandang tim DAS Indonesia sendiri bakal tersaji di laga pertama menghadapi Kampoja pada 23 Desember 2022 mendatang. Kemudian laga lainnya adalah menghadapi Thailand, di mana laga seru antara squad Karuda melawan tim berculuk Changsuk itu dicatwalkan pada 29 Desember 2022. Sedangkan untuk laga tandang piala AFF 2022 sendiri, Andak El-Susit Tayong bakal menghadapi Brudei Darussalam dan Filipina. Terima kasih telah menonton!